Kota Tasikmalaya yang pernah dijuluki sebagai kota santri. Dan tahukah kalian bagaimana nasib mereka saat ada wabah ini? Jumat 3 April 2020 Saya, jurnalis Almedia, ingin tahu dan menelusuri kota santri dalam menghadapi wabah ini. Jangankan tukang beca, semua pedagang juga mati suri. Keadaan jalan jadi sepi. Apalagi sekarang kan pengajian tiap hari Rabu dan Minggu ditutup sekaligus. Keadaan Tasikmalaya itu sepi, dingin. Kenapa sih jadi begini? Apalagi perekonomian sekarang lagi hancur. Itulah yang dirasakan. Abang-abang beca di sini semuanya pedagang. Jangankan untuk bawa ke rumah, untuk makan di jalan juga belum punya. Sampai sekarang juga belum pernah mendapatkan uang spesial pun buat abang-abang beca yang ada di pangkalan semuanya. Terutama pangkalan hajit, mati semuanya juga. Solusinya mohonlah minta bantuannya kepada pemerintah bagaimana cara mengatasinya supaya kondisi keamanan di wilayah kota Tasikmalaya itu sedia kalah lagi normal lagi. Terbukti, dengan adanya wabah ini, ekonomi masyarakat semakin melemah. Orang-orang yang hendak membeli sesuatu keluar nampak takut dengan wabah yang dinilai sangat berbahaya untuk kesehatan. Tapi, dalam hal beribadah, kebetulan ini hari Jumat. Biasanya banyak orang yang melaksanakan sholat Jumat di masjid terbesar di tengah kota ini. Siapa sangka, julukan kota santri sangat melekat di benak mereka. Orang-orang ramai datang untuk beribadah dengan mengikuti prosedur aturan yang telah ditetapkan oleh pihak kesehatan. Seusai sholat Jumat, taman hiburan nampak sepi kembali. Karena, mereka masih takut untuk keluar rumah dan lebih memilih menjaga kesehatan tubuhnya. Di balik itu, masih ada orang yang mencari uang dengan mempertaruhkan kesehatannya demi keluarganya di rumah. Nah, untuk kondisi ojek online sekarang itu ya sepi dan sangat terasa penurunannya. Nah, beda sebelum wabah ini datang ya kemarin-kemarin, kami kan ada banyak anak sekolah. Kalau sekarang sih menurun. Paling sekarang kebanyakan yang pesan makanan, itu juga kebanyakan bayarnya tidak case ya pakai OVO atau Gopay. Intinya non-tunai karena kan ada isu juga penyebarannya bisa lewat uang, makanya banyak yang bayar non-tunai. Dan itu jadi problem tersendiri ya bagi kaiter ojol ya. Tidak bisa langsung dinikmati hasilnya ya karena dibayarnya non-tunai. Oh bukan begitu, gimana ya? Kalau saya sama-sama tidak jalan ya, sesama driver tidak jalan, lantas kita mau makan dari mana? Nah, kan ini ada himbawan. Di rumah aja dulu kan. Nah, terus mereka yang mau pesan makanan, ke siapa dong kalau tidak ada driver ojek online? Jadi kita bukannya agak takut ya, kita hanya perlu mencari napkah buat keluarga atau anak istri bagi yang sudah berkeluarga. Yang penting kita bisa jaga kesehatan ya, cuci tangan dan dimasker pakai sering tangan. Inilah kehidupan, inilah kesehatan, dan inilah perjuangan. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dalam serangkaian video ini. Wassalamualaikum Wr. Wb.